Terima kasih. Saya pikirkan yang menyenangkan, ada penggembala, dan ada kambingnya. Pertama-tama kambingnya bilang gini. Saya akan memberikan satu bite lagu, dan kalian harus melanjutkan itu semua. Kata sambung satu bite. Ya. Keren nih. Kenapa kembandan kita ngerti komedi? Atap matanya. Ntar kaku. A levelnya. Awas kaku. Tuh, gue aja udah kaku lagi. Hai komandan, sesuai hasil meeting kemarin di grup. Saya hari ini minta waktu komandan untuk presentasi hasil pemikiran saya tentang program saya. Baik, karena memang hari ini kita sudah menentukan ini adalah presentasi proker. Program kerja. Betul komandan. Saya mau tahu dari anda. Sebenarnya pekerjanya apa. Kamu juga akan ditunjuk. Iya. Juga kamu, juga kamu. Siap. Siap, komandan. Silahkan. Program kerja saya bernama Mantap, komandan. Apa itu? Ini mantap aja. Enggak pakai pas. Oh iya, iya. Itu saya. Iya. Karena kalau pas artinya enggak tahu. Halo, saya program kerjanya artinya mantap. Wendy, tolong digeser kertasnya. Wow. Yang itu, yang diproyekton. Ini kertas kan? Mau enggak salah. Mantap, terdiri M-A-N-T-A-P. M, menangani setiap aduan masyarakat. A, akan selalu menuntaskan kasus. N, enggak pakai lama, semua cepat. T, tidak pandang bulu, semua sama. Artinya yang gondrong, sama bulunya pendek, keriting. Semua kita layani. A, ah, kan sudah dibilangin. P, pasti semua selesai tepat waktu. Itu program kerja saya. Terima kasih, Andika. Tapi mohon maaf sekali, saya kurang puas. Kamu udah bagus banget, kemana itu tadi. Ada satu hal. Saya terlalu cepat, jadi Anda kurang puas. Bukan. Korang cepat, ngejelasin ya, kan? Iya, iya, gitu loh. Masa sudah bagus. Tapi hanya ada satu kata yang membuat hancur semuanya. Apa tuh? Yang mana, yang mana? Ini semua bagus. Tapi ini, ini terlalu lawak. Ah, kan udah dibilangin. Apa? Ah, tiba-tiba ah. Ini udah bagus, ini bagus, ini bagus. Tiba-tiba ah, kan udah dibilangin. Kita memang ada pendekatan komedi supaya... Tidak terlalu kaku. Iya, polisi itu kan selalu dianggap kaku. Tidak bisa dibuat main-main ini ya. Ingat. Itu ada main-main, komandan. Matanya gak boleh main-main. Dia begini-begini. Ini yang namanya karena nilai setitik. Berusak susu setumpah-tumpahnya. Sebelangan. Sebelangan. Ya, tapi ini tumpah-tumpah rusak juga. Iya, rusak setumpah jadinya. Baik, nanti saya revisi lagi. Yang nyentel-nyentel mataku siapa sini? Tidak, pokoknya disini. Tidak, pokoknya disini. Aman. Sekarang selanjutnya siapa? Wendy, komandan. Kamu. Seperti anda lihat bagaimana. Ini. Baik. Saya punya program 6S. Kita mulai dari pertama adalah salam dulu. Ketika ada orang melapor, Biasakan diri untuk menyapar mereka dengan kata salam. Sopan. Sopan. Misalkan muncul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Keluarga sehat. Sehat, Abdullah. Bagaimana? Apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Bapak, sedang ada kasus yang perlu kami tangani? Abdullah tidak. Tidak? Terus ngapain bapak kesini? Silaturahmi ada. Silaturahmi. Artinya kalau kita sudah memberikan salam di awal, Orang pasti gak akan takut untuk melapor. Betul. Yang kedua adalah sopan. Kita berikan senyuman terbaik. Jadi ketika ada orang melapor, Ceritanya bapak mau datang kesini. Lapor pak. Apa kabar pak? Baik. Mau melapor apa pak? Oh iya, iya, iya. Ada sopan di sini. Ada sopan di sini. Jangan tiba-tiba orang datang main. Mau ngapain pak? Oh boleh. Sopan. Yang ketiga adalah sungkem. Nah ini yang aneh. Ini? Ini menurut anda aneh? Aneh? Tapi menurut saya, iya. Pasti benar aneh. Pasti aneh. Aneh. Artinya kita melakukan hal ini buat orang-orang pelapor-pelapor yang sudah berusia. Jauh di atas kita. Misalkan komandan adalah orang yang lebih tua dan ingin melapor. Seperti apa yang anda maksud? Misalkan. Selamat siang pak. Selamat siang. Boleh duduk? Selamat duduk. Saya sudah merasakan kejadian. Saya sudah merasakan kejadian. Masalah selesai. Masalah selesai. Tanpa harus ribet-ribet. Oke, oke. Masalah selesai. Nah yang selanjutnya adalah sumberingah. Berbahagia dengan apapun hasil dari kasus yang kita kerjakan. Berhasil ditangkap? Alhamdulillah. Sumberingah aja. Tidak berhasil? Tetap sumberingah. Karena di kantor lapor pak. Tidak pernah ada kasus yang selesai. Jadi memang harus sumberingah. Kita harus sumberingah menerimanya. Sumberingah. Ini salah nulisnya. Itu membuat kamu fail. Harusnya sumberingah. Nama G ini. Nga, nga. Pemintaan. Pemintaan huruf. Iya. Sumberingah. Sumberingah. Orang apa maksudnya sumberingah? Nggak, ini cuma pemilik. Taipo, taipo. Tapi itu kesalahan besar. Mesti sumberingah. Nnya turun di sini. Nga, nga, nga. N sama G ini. Nga, nga, nga. Iya. Iya itu pemisahan itu kata. Ya tapi kan komandan tau kan artinya maksud saya apa kan. Tau. Ya udah. Tapi masalahnya pendulisan itu bisa membuat fatal. Ya udah komandan. Dan kamu apa begini? Minah nolpah izin. Mohon maaf dari batin. Nggak saya bangga dengan presentasi saya komandan. Dengan hasil yang saya pikirkan. Gitu loh. Ya kamu nggak usah gini. Itu gimana? Gini kek. Atau gini? Marah lebih imut lagi komandan kalau gitu. Yang mana yang ditelek? Nggak ada yang diterima. Terus gimana komandan. Kamu mana presentasinya? Ya komandan marah-marah duluan kita salah terus. Ini kenapa sih? Dari tadi celote mulutnya banyak banget. Celote. 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 Ini anak balita celote. Kenapa lagi Ayu? Kita lagi meeting kamu datang menggaguh urusan meeting. Loh ini saya bawahin komandan makanan. Kok sederhana apa sih? Dia tepung nggak ada. Lagi diet. Lagi diet. Diet. Kalau tepung kan nggak boleh. Nggak boleh. Harus dari yang alami. Betul. Daun pisau. Benar. Ini kita masih mau meeting nih. Udah kalau kamu udah selesai. Kamu jangan jadi bikin konsentrasi hilang. Lah saya kan tugasnya menganterin makanan pak komandan. Marah-marah mulu belum datang bulan nih tau. Udah ini nggak bener nulisnya. Itu juga sumri nggah. Sumri nggah. Emang harusnya gimana tulisan? Sumri. Sumri. Nge nge nge. Nge nge nge. Marah-marah mulu. Ijen saya tarik program kerja kita tahun lalu aja. Ini kan hasil usulan dari komandan. Program yang ini komandan. Ini apa sih maksudnya komandan? Oh yang tahun lalu ada komandan. Ini yang tahun lalu kita aplikasikan. Kan terima kasih itu ada terima kasih. Tuh, tuh. Ini usulan komandan. Iya, komandan. Tapi itu kalau nggak salah. Ini usulan saya. Iya. Ini tegak saya dalam biasa. Tapi bikin. Gue demen. Ini saya tarik dari tahun lalu ini. Thank you, Madika. Ya untuk mengingat kalau emang program kerja Andika saya terlihat kurang bagus buat komandan. Coba komandan jelaskan. Apa maksud dari program terima kasih ini? Pakai contoh ya. Ya. Kok kemana dikasar? Nggak boleh kesel dong. Itu adalah tegas. Tegas. Karena kepolisian itu harus tegas. Tuh, kemana. Jadi mikir gue kan. Tepuk tangan lagi. Ri! 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 Kita harus bisa memberikan respect kepada orang ataupun rekan-rekan kerja kita. Respect abangku! Ya, respect abangku. Seperti itu. Ma! Ma! Mangat! Gak ada! Gak ada! Gak ada! Gak ada! Gak ada! Gak ada! Sumering aja salah! Sumering gak ada salah! Mangat! Itu singkatan! Mangat! Maju semangat! Oh! Gak ada singkatan lagi. Dalam asal singkatan, singkatan lagi. Maju dan semangat! Terus seperti itu! Ya, ya. Kita yang lupa, kita yang lupa. Iya. Kak! 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 Apa? Giri apa? Apa? Karya, karya. 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 Terus berkarya. Si, si. Si, ga pake H. Hai? Gak pake H. Nah, dipisah ya. Dipisah. Dipisah. Taman tambain aja lo! Diopan produces ini. zingpon dan lupa ya! Iya, si, si, sifat. Ingat, hidup kita mempunyai sifat yang baik. Oke, selesai? Lah kalau pakai H jadi sifat ya? Sifat mau buat Alu? Iya, nggak cocok. Makanya H nya beda sendiri dia. Oke, kalau diulang berarti terima kasih itu apa aja, Nen? Tegas, tegas, respect, manget, karya, sifat. Aksini kita ikhlas, apapun yang terjadi hasil yang kita dapat kita harus ikhlas. Yaudah kita pakai ini aja tahun ini. Tapi saya kecewa juga sama komandan, karena kalau setahu saya terima kasih itu tidak disambung tapi dipisah. Terima kasih. Ini yang tulis bukan saya tapi dia. Bikin. Pikirkan yang menyenangkan, ada penggembala, dan ada kambingnya. Pertama-tama kambingnya bilang gini. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Mohon maaf mengganggu meetingnya. Tuh, kenapa ada kue di sini? Tuh, Tuh, Tuh. Tuh, Tuh. Ini teknologi baru. Mohon maaf mengganggu meetingnya. Ya, taruh kue aja, Wen. Ini ada yang laporan. Saya kesel banget. Ini anak gue susah banget dibilangin suruh presentasi malah nggak ada yang bener semua. Iya. Tapi sebelumnya ini ada yang laporan. Apa kabar? Wah! Kenapa, 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 kenapa. Saya mau laporan. Solar dia. Jadi saya jadi korban buli. Korban buli. Iya, korban buli. Kenapa dia bisa dibully? Saya nggak tahu, tadi dia lapor. Cuman kan lagi pada meeting, jadi saya tunggu dulu. Saya data dulu. Udah dapat datanya. Dikumpulkan buktinya, baru saya bawa ke sini. Wanita secantik ini begi bab. Yes, oke. Karena wanita secantik ini tidak mungkin menyerah akan karirnya karena hanya bulian saja. Terus gimana kamu? Gak apa-apa? Ya, gak apa-apa sih pak. Cuman sakit hati aja gitu. Soalnya. Broken heart. Ya, broken heart. Iya. Pelaku pembuliannya adalah teman saya sendiri. Nih, Bapak lihat aja deh. Jadi saya udah bawa bukti-buktinya. There is nothing can explain because your friends, that's what friends are for. Sebenarnya fungsi dari teman bukan untuk membuli tapi untuk membantu sesama kita. If they come, and you take it. Ketika mereka datang dan lu mengambil personal. And sometimes they hit you. Teman-teman itu kelihatannya baik tapi sekali-sekali mungkin ada kemungkinan dia. They're not friends, they're not friends. Mereka bukan teman mereka. Kenapa goyang riba sih? Ini dia. Ini dia. Silahkan duduk di sebelah sana aja. Oh duduk sebelah sini. Biar kita ngobrol lebih enak. Ini bukti-bukti pembuliannya ya? Berarti ya? Tidak, betul. Yang ini. Rahel atau Rachel? Rachel. Rachel. Rachel gendut. Apa sih panggil aku gendut? Dia kan gendut. Gue kan kenal lu gendut. Bisa gak panggil aku pakai kata gendut? Bisa aja tapi ada syaratnya. Emang kalau gue manggel gendut kenapa sih? Kan cuma panggilan doang. Ya gak boleh aja kan gue gak gendut. Ya udah gue panggil gendut tapi kalau gue panggil jelek boleh kan? Apaan sih gak jelas? Dikirim gini ya? Iya betul. Gue laporin lu kalau gak minta maaf lah. Emang bisa. Bodo amat. Dia menantang. Seakan-akan Rachel tidak akan melaporkan ke kita dan akhirnya dilaporkan dalam jalur hukum. Cuman yang saya bingung satu nih. Ini kok temen kamu bisa dapet foto badan saya? Bukan gak mungkin. Ini bukan foto lu. Foto lu kan yang gini. Oh iya iya iya. Amadi itu. Amadi bak pandi ada kembang-kembang. Iya. Iya iya. Ini pencemaran sama baik pak. Sepertinya kalau kasus pembuli yang begini. Ya. Kok saya ikut semua gak? Kalau gak diajak. Saya rasa ini gampang sekali membuat dia biar gak depresi. Kita lakukan terapi kambing. Terapi kambing. Terapi kambing. Terapi kambing. Ya saya, saya, saya. Itu besar membuat dia itu jadi lebih rileks. Betul, betul. Saya setuju. Iya. Sur. Sur, sur. Ada mandat dari komandan. Jadi mungkin kan dia emosinya lagi terguncang. Coba kita pakai terapi kambing. Dua kali. Di kanan sama di kiri kuping. Itu buat dia pasti. Maaf ya Mbak Rahel. Ini sebuah metode yang kami temukan. Iya. Kebetulan rekan kami. Iya Mbak Rachel. Boleh. Saya rileks dulu. Frekuensinya katanya bisa menenangkan otak. Iya. Kalau bisa sambil. Pejamkan mata. Duduknya rileks saja. Oke. Maaf lampunya boleh diredubkan sedikit. Pikirkan yang menyenangkan. Yang menyejukkan. Air terjun. Air terjun. Ada air terjun. Lalu? Ada penggembala. Penggembala. Lagi mengembala. Baik. Ada warga sekitar. Baik. Dan ada kambingnya. Ada kambingnya? Iya. Kambingnya berapa biji? Kambingnya dua tapi yang bersuara satu. Pertama-tama kambingnya bilangin. Anda bayangkan rekannya lama-lama menjauh. Tetap. Tetap pejamkan mata. Pejamkan mata. Lama menjauh. Dia mulai bersuara lebih kelas. Aduh. Kenapa gitu suaranya? Sudah mulai? Sudah sangat keras. Sudah mulai terasa ya? Sudah kiri, sudah kiri. Sudah, sudah. Lalu lebih keras lagi. Pakai sedikit lebih nyaring. Semakin nyaring yang anda dengar. Semakin jauh anda ke dalam hayalan anda. Semakin relax anda. Lalu kambingnya mulai terjepit batu. Suaranya mulai agak tinggi. Aaaaah. Nyalakan lagi lampunya. Gimana? Bagaimana? Sudah mulai membaik ya? Saya yang merasa lalu. Nah. Bener. Kamu sudah merasa membaik. Sementara teman kami sudah merasa malu. Sampai banget. Oke kambandan kalau sudah tenang bisa ditanya-tanya sekarang. Bisa. Oke kita mulai. Rachel nama panjangnya. Namanya Rachel Florencia. Rachel Florencia. Iya. Dari nama bunga ya Florence. Iya flow. Iya. Karena apa bidang kamu maaf. Bidang aku. Gamer. Aku gamer. Oh kamu gamer. Suka main game online gitu. Main apa main? Main Mobile Legends. Oh. ML. Berarti kamu jago ML. Jago main Mobile Legends. Betul. 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 Ya bener. 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 Sebenernya gak perlu jago. Yang penting mau dulu. Iya. Bener. Betul. Kalau gak mau ngapain main game. Betul. Betul. Banyak yang menganggap kamu ini sebagai wifu. Waifu. Waifu. Apa itu waifu? Semacam kayak jaringan internet. Wifi. Wifi. Waifu itu bahasa jepangnya wife. Istri. Oh. Istri siapa kamu? Istri. Gak tau orang yang ngaku-ngaku aja. Oh. Jadi dianggap medisian ini istrinya mereka gitu. Hayalan. Istri hayalan. Oke. Kalimat-kalimat atau perlakuan seperti apa yang menjadikan kamu itu istri hayalan mereka. Kalimatnya gimana biasanya? Kalimat-kalimatnya kayak setiap malam misalkan ada yang ngechat. Istri ku lagi apa? Atau selalu tidur. Kayak gitu di Twitter, di Instagram, di komen-komen. Jadi aku. Banyak yang menganggap kamu adalah istri hayalan. Iya. Oke. Sebentar. Mbak Rachel mungkin posisi duduknya boleh di sebelah sini. Biar. Silah gak? Terlihat lebih jelas. Oke. Baik. Karena kan kita BAP ini juga tetap ada kamera. Iya. Oke. Jadi duduk di sini apa perlu terapi lagi? Terapi kambing. Gak usah komandan. Terapi kambing. Oke oke. Komandan mau terapi tendang. Aku malah emosi dia. Ini malah emosi dia. Kacau ini. Kacau. Anda punya julukan e-girl? E-girl. Itu kayak e-commerce gitu? Bukan e-commerce. Kenapa bisa mendapatkan julukan itu? Jadi karena aku bangun apa ya? Branding persona itu di internet. Orang-orang tahu aku dari internet. Jadi e-girl itu internet girl. E-girl. 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 Dan versi rasio itu. Ada yang bener nih? Iya bener-bener. Ara-ara. Atau Oni-chan? Oni-chan. Gitu. Ara-ara itu artinya apa? Ara-ara itu kayak apa ya? Oh kayak gitu. Oh ara-ara. Apa kayak gitu. Keren itu apa rame-rame warga tuh ara-ara. Kalau di daerah gue beda lagi. Apa? Harap mangan ara-ara. Oh kirain yang gue abis ngelahirin taro di kendi. Hari-hari. Itu buat kemana cocok tuh. Andre jangan ara-ara. Marah-marah. Pa baby-baby ara-ara. Balah-balah. 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 Pelan dapet hadiah gak dari orang-orang yang mengaku suami online mu atau pacar online mu gitu? Pernah-pernah kayak aku tiba-tiba. Aku lagi di Bali nih dikenimin bunga gitu. Iya. Terus apa lagi? Terus... Track ankle mungkin? Gak ada ya. Gak sih masih kayak gitu. Siapa tau. Namanya hadiah kan kita gak tau. Yang yang make sense lah. Kasih punya lagu ternyata ya? Aku dulu ya pernah buat lagu. Oh iya? Lagu apa tuh? Lagunya jenernanya Jepang-Jepangan juga. Tekstnya tekst Jepang gitu? Enggak jadi lebih kayak opening anime tapi dalam bahasa Indonesia. Gimana tuh? Oke ini judulnya Seribu Tahun Cahaya. Seribu Tahun Cahaya oke. Meski mataku terhalang rambut yang tertiup angin wajah ku takkan pernah menoleh walau bintang lain berjatuhan. Pandangan ku tetap menuju tempatmu. Meski terpisah jarak ribuan tahun cahaya. Oh... Yeay. Katanya udah Jepang banget. Katanya udah Jepang banget. Udah Jepang banget ya. Udah Jepang banget ya. Voltus 5. Iya. Voltus emang ada 5 nya ya? Voltus 5. Ayo deh Voltus 5. Saya juga suka film-film Jepang ya Padika ya. Sama aku juga suka. Sama aku juga. Sama aku juga. Film-film Jepang. Kalau suka film Jepang, koleksinya gilang banyak. Oh iya. Banyak-banyak. Lak! Saya akan memberikan satu bite lagu. Dan kalian harus melanjutkan itu semua. Oh dan kata sambung. Keren nih. Kenapa kembandan kita ngerti komedi? Selamat datang punya komandan marah-marah mulu. Ampe lambung gue pada naik nih. Wah. Lambung gue ampe merontak-rontak kayak penonton alay. Hehehehe. Wah kesel banget rasa-rasanya. Marah-marah mulu. Marah-marah mulu. Marah-marah mulu. Marah-marah mulu. Wih, wih. Hah? Lo ngapel itunya dicobot. Pak dari sini gak keliatan airnya. Kalau pakai embernya dia langsung rembes ke bawah. Oh. Teknologi baru. Iya. Lo ngapel sih marah-marah mulu. Kesel lono. Bos kita marah-marah mulu kerjaannya. Komandan. Iya siapa lagi bos kita emang. Iya sih. Iya sih. Hilang dong. Hilang hilang. Mending saya boleh liburan. Saya kagak boleh liburan. Saya obeye satu-satunya. Dimari yang paling montok saya Mok Bahenol. Hehehehe. Awas licin. Awas licin. Awan Pak Haji. Eh Pak Haji siapa namanya? Komandan. Ganteng. 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 Lupa lo. Aw dari tadi marah-marah mulu. Jelas deh Ma. Emang begitu biarin aja. Harusnya bawaan tuh Ma. Dinaik-naikin. Iya. Jangan diturun-turunin. Emang lorot. Iya. Iya. Bener juga sih. Bawaannya harus bawaan. Apa ngadepin komandan kayak begitu? Ya mau gimana lagi. Orang komandan kita tuh atunya. Udah ada yang berusaha ganti. Geser dia. Tetep aja dia yang berkuasa. Gak bisa. Gak bisa. Itu memang gak bisa dah. Kalau itu Ma. Dia kan dulu pernah jadi bawaan juga ya. Iya. Ngerti hasil kerja kita ya. Itu dia. Salah. Gak memanusiakan manusia gitu. He. Saya mikir. Licin banget. Licin banget. Bocanya ada ide aja lagi buat ngelawak. Nggak uset begitu. Ah! Licin. 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 Ayoo. Ayoo. Tolong ke ruangan saya sekarang. Kan. Bener. Ayo udah buruan sono, tau loh atau dia menin. Aduh. Buruan loh. Yuh. 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 Bu. 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 Ibu gapapa. Bu. Ibu gapapa. Eh kok ya. Mau diambilin teh anget atau apa nggak? Perlu saya anter ke. Jangan pada bercanda udah pada ngledek saya aja pake dipasuri apa dikak. Bu, ibu jangan, bu. Jangan, ibu, aduh. Gimana sih Andre ini? Eh, ibu apa-apa? Bu. Bu, jangan gak. Kotor-kotor. Kotor-kotor. Kotor. Kotor-kotor. Nah, ibu kan baru jatuh. Iya. Tapi gue pernah lepasin, gue megangin begini. Pak, jangan ini punya saya nih. Jangan, ini punya Andre, Andre oh. Kayaknya, Andre. Kayaknya bu Ayu geger dah. Bu Ayu gimana bu Ayu? Ini, abis jatuh ngegele. Lapor bu Ayu. Aduh, mana aja sih? Lapor bu Ayu. Ibu jatuh sore ini itu ditunggu sama ketua RT setempat buat Zumba. Loh, aku bercanda sama saya. Aku bercanda baik jadi orang. Ketua RT nyanein namanya Ayah Ojak kalau gak salah pengen Zumba bareng. Ya benar. Iya jatuh, jatuh. Tuh kan aduh, telat deh sama ibu harusnya hari ini. Ibu udah makan berapa kali ibu? Jangan bercanda. Kapan sih bu Kiki? Ibu makan cuma tiga kali kan? Iya, tiga kali. Karena saya makannya empat kali. Bu. Dia lagi danguin saya kerjaan. Jangan, jangan. Eh ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu. Ayo ikut, ibu. Bentar, bentar, bentar. Eh pak saya ini Ayu, gak mau pakai ibu-ibu mulu sih. Iya bu Ayu. Bu saya mau ngomong bentar. Maaf ya bu, saya ngomong serius. Bu, gini aja bu. Saya paling bisa ambil yang preminya perbulan Rp 500.000. Bukan asuransi. Bukan asuransi. Bukan asuransi. Ini ibu komandan. Ini komandan. Bukan asuransi. Bukan asuransi. Ini lagian Andre ngepel bu. Andre. Tadi kak, ye. Ngapain? Ibu jangan, ibu. Ibu jangan, ibu. Ibu. Ibu jangan, ngepel. Hah, ha, ha. Gini. Bukan asuransi. Bukan asuransi. Eh, eh. Oh. Ini buku yang Andre. Aduh, ibu kalau ibu sampai kotor-kotor lagi saya capek, mbak Adi, ibu. Iya. Ini kalau ngepel. Tanda licinnya ditaruh, masih basah. Ini juga diberesin. Lupa lagi yang si Andre dah. Oh, kasih kita nganggir. Maafin saya, maafin saya. Kita langsung lu dicari. Pak Komandan? Eh, Pak Kom... Ini baru, Komandan Ayu. Ini ibu Komandan, kok masak saya Komandan? Eh, ini si mama kamu kan udah balik. Ini Andre, si Andre. Itu pake PC kekencengan. Oh iya, mata saya perih. Flek mulu, flek mulu. Masulnya mau minum apa? Ini bikinin ibu aja nih, bikinin teh. Bu Ayu mau minum teh? Bu Ayu mau... Nih, makanya gue males nih yang nulis cerita. Impianku menjadi Komandan sudah tiba. Lu rasain pada gue kerjain. Pasukin! Pasukan! Berbales! Periksa kuku! 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 Wendi! Ya ibu! Bagus kuku kamu ya. Bu! Eh, perawatan bu. Bagus. Medi-pedi. Suriak! Abu saya nyuci mobil. Kamu jangan bohong sama saya ya. Kamu suka bikin jamu kunyit ya. Saya paling kenapa. Kuning dong! Kuning! Andika. Andika. Andika masih wajar. Andre. Cukupnya... Apa yang saya mencari? Nah, kamu bisa kuku. Ya Allah bener-bener балet. Oh! Kamu ya? Kamu meledek saya jadi kamu ngedek gitu. Emang begini. Emang begini. Emang begini jadi saya. Jadi kamu lurus coba sih, lihat jadi kamu lurus. Baru sembuh itu kasihan si Andre bu. Saya pengen tes kalian. Bu, mohon maaf anda sebagai komandan di sini biasanya selalu memberikan lagu-lagu semangat untuk saya. Hah maksudnya gimana? Biasanya anda sebagai komandan bu, setiap hari. Betul? Betul. Memicu semangat kami untuk berkarya bu. Saya akan memberikan satu bait lagu dan kalian harus melanjutkan itu semua. Mirip banget lagi ya Allah. Kira ini bakal beda pola beda orang. Kamu tukar sini, kamu ujung Andre. Siap. Kamu ujung. Jangan pelutan. Siap. Gak enak. Siap. Keren nih. Kenapa kembandan kita ngerti komedi. Lu ditaruh terakhir. Pak Amire. Pak Amire. Pak Amire. Pak Amire. Ayo. Baik. Tepuk. Pak Amire. ...tapi semua masalah yang datang kepada kita. Hidup kerja keras, kompak, kerja keras, kompak, kerja kerat dan juga kompak. Masyarakat tenang, masyarakat aman semua karena kerja keras kita. Sebagai pelindung, pelayan, pengayom masyarakat Indonesia. Duga sebagai penumpas kejahatan dan tegakan keadilan. Semua diakmil mereka. Semua diakmil mereka. Jadi gue yang ngopel kan? Dicopot dulu, copot dulu pala lo. Nek Warin, lagi lo ngapain sih? Udah itu tugasnya Andre. Lah gatau, daripada ini ntar gue diomel sama Komay. Komay? Komay dan Ayu. Lo bisa ngepel ga sih Lang? Iya ini bisa. Tapi pertanyaan gue kenapa sih si Andre... Bagi duit! Wah diperes. Gue tau. Masa ngepel aja ga bisa? Nih. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Waduh. Gimana sih kalau makin dingin saya suka pada gatal? Tadi bentar lagi jeding itu ya. Bentar lagi jedingnya segini gue. Ini Mare agak telat tadi ngantrinya lama banget. Ngantri, ngantri. Kamu kan bisa nyelak. Bilang aja buat Komandan. Tak payah kamu. Wah. Keren. Ini Mare. Kalau saya diapa-apain sama yang lain. Bagaimana? Masa sesuai nyelak-nyelak. Ini buat ini. Iya makanya. Ini sesuai warna. Ini sesuai warna. Mau ngasihnya ke gue Andre. Sesuai warna. Itu tadi. Makasih Andre. Samo milik. Yang mana yang warna hijau? Matanya kesayang. Emang agak juga. Emang agak juga. Emang agak juga. Emang agak juga kalau udah malem. Nah benar. Ini baru Pak Wendy. Bedanya apa? Urutannya aja. Urutannya aja. Eh punya saya mana? Ini gue tuain. Ini gue tuain. Ini gue tuain. Ini gue tuain. Uwe apa? Ya lumayan gue tambahin ibu lah. Eh Andre. Lu juga pake bajunya bener. Kenapa? Satu di gulung. Satu kagak. Masuk tuh apa sih? Iya. Biar tadi ada musuh angin. Ngapain omat? Halo Pak Kombes. 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 Ngapain kamu ikut kecaya? Kasi yang suruh. Siapin makanan ibu. Gak usah. Halo Pak Kombes. Keren nih. Kemandan kita galak. Eh eh eh. Mana bangku? Sayang gak ada. Ah iya bangkunya. Kamu. Kamu. Ini pake sama. Andre. Hahaha. Hahaha. Jangan bergerak. Kamu. Jani kamu misalnya. Kamu. Kamu. Ya lu juga salah. Kamu. 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 Maaf. Saya tadi dapet perintah dari pusat. Suruh nanyain. Saya juga sulit menjelasin ini. Ini yang dimaksud operasi martabak. Itu singkatannya apa ya? Ah. Ah. Wah. Iya iya. Ya bu. Sebagai komandan ibu bisa menjelaskan kami. Iya. 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 Kan kita mau mengadakan akhir bulan ini ada operasi martabak. Martabak apa ya? Komandan. Martabak. Mar. Mari. Mari. Taklukan. Taklukan. Bak. Bakar semua. Yeay. Oke baik. Memang yang dibakar barang bukti. Barang. Komandan. Satu lagi nih omandan. Kok bangannya ada dia? Ada operasi namanya. Perasaan si Ayu gak pernah begitu. Ya Ayu deh bukan Ayu. Itu kan komandan. Iya oke. Operasi Puyung Hai. Fuu. 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 Puyung Hai. Yung. Fuu. Yu. Fungsi. Payung. Hai. Hai. Hai apa kabar? Ini pisau baik. Uh payung apa kabar? tetap matanya ntar kaku awas kaku tuh gua aja udah kaku lagi kalau ini saya out dulu ya mau peres-peres di belakang saya bekerja apa-apa nalpok ayo banget gue ayo nih tegas ya komandan kita yang baru ini tersangka bisa diem gak saya cabut baterainya nih ini pengaruh cahaya apa nih badannya kuning ya rambutnya pak ini tersangka pembulian yang tadi Rachel ini pembulinya model begini weng itu gak bisa turun ntar hai apa kabar semua susah ini pelakunya sur silahkan duduk dulu oh iya sini mas bukan bukan disini ween kata anggora kali orang dapet dimana nih sur saya udah lacak ip addressnya ternyata saya tangkap langsung di rumahnya mohon maaf kacamatanya bisa dilepas ah dipakai lagi boleh kenapa 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 kaku kalau ngeliat matanya tutup aja tutup mas kok gitu medusa jangan jangan cobain aja masa sih nah men jangan liat matanya pake lagi pake lagi mas kok masih kaku emang gue lagi kerem ini terakhir ada matanya ini pelaku bully ternyata mas mas pake kacamatanya mas kok pake kaku saya padahal tangan tiga keliatan itu siapa nama anda jepri nicole aduh ujung buncis yang dibuang ya yang menar jangan bercanda ya namanya siapa kalau boleh tahu omokucrut 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 apa motivasi anda melakukan pemulihan kepada Rachel Florencia kita ini ibarat pertandingan sepak bola pak apa anda aku suka Jerman dia suka Belanda jadi aku suka beneran dianya cuma bercanda oh kamu pernah deketin Rachel sering sering tapi Rachel jangan-jangan ini ulah anda sendiri yang menganggap Rachel itu waifu anda ya ya gimana pak korban ghosting siapanya saya oh anda korban ghosting kenapa kenapa ben lebih ke korban gosokan ya nungkuk dong iya 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 tapi buat profile disini pekerjaan anda apa sebenarnya DJ DJ dulu anda kalau tidak salah pemain sinetron kan iya ngeband juga oh ngeband juga iya sama tahanan bapak tadi tuh satu band eh enggak beda band tapi pernah manggung bareng oh iya oh iya anda bawain lagu anak waktu itu gak gede pak gede enggak kan dulu tuh katanya berarti sama tau dia ngebandnya dari iya iya tapi omokucrut itu dikenal awalnya sinetron kan sinetron urnomonya diambil kucrutnya dulu lagi nge-hit pak yaa urnomong urnomong semenjak anda jadi main sinetron lalu jadi anak band sekarang disc jockey iya yang mana yang paling anda suka DJ sih DJ kenapa? keliling Indonesia berarti lebih seneng jadi DJ keliling Indonesia kenapa nge-DJ pake baju pilot? maksudnya kenapa? cita-cita dulu pak oh pengen jadi pilot oh pengen jadi pilot iya nak sampean Rachel ini siapa? ini yang ngebully papa papa oke Rachel ini sudah ditemukan iya yang ngebully anda motivasinya karena katanya dia suka sama anda iya tapi dia merasa dighosting apakah benar anda suka pernah memberikan harapan? iya sih gak pernah ngerasa nge-ghosting ya pak tapi anda memperlakukan orang-orang yang menganggap anda waifu dengan kalimat-kalimat sayang juga gak? iya ehh kadang sih nah aku kayak memberikan papa papa kasihnya cuma berbuat baik gitu kayak being nice aja tuh udah denger sendiri kan berarti itu bukan tertuju betul anda anda mau minta maaf atau ini mau diproses serius nih ya jadi yang tulus minta maafnya ah tatap matanya ntar kaku eh levelnya awas kaku tuh gua aja udah kaku lagi wah haaah aduh iya Rachel iya aku minta maaf iya udah aku maafin deh kamu janji jangan gagu dia lagi iya aku janji janji ya iya jadi jangan salah artikan ya Rachel hanya berbuat baik cuma being nice aja bukan berarti dia memberikan kamu harapan ya iya udah tidur besok sekolah haaah 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 ya udah masalah udah selesai iya 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 silahkan kembali ke rumahnya masing-masing terima kasih mbak Reza terima kasih iya sama-sama gadgetnya simpen ya sabtu lagi boleh pegang gadget diantarnya parut lah yang baik jangan berantem udah lah jauh yang ngerjain lah si Andre aja nanti daripada ngomel bu belum pada pulang belum bu gak enak lah ibu belum pulang masa kita udah pulang duluan iya aku pulang duluan bu tanah tangan berkas dulu iya dan juga ini yang harus ibu pelajari untuk besok pagi bu ibu ada empat meeting soalnya iya jadi maksudnya ini tugas sebanyak ini saya iya bu iya bu lah kan ibu komandan dimana sih iya kan yang biasanya ngerjain sama Andika Wendy iya bu ini harus ibu pelajari dulu buat besok meeting lihat tiba-tiba kalian aja wakilin tanda tanda tangan ibu donk gak bisa gak bisa law yuk ayu nah kenapa yuk tiba-tiba nggak geletak di sini iya yuk cepat bangun untuk kemana hah si si alhamdulillah itu yang ob Lha emang lu OB , lu mau naik paku aja ye eksekutif produser api benefitsD Kasih Vanu Reggara nih Bang Komandan Masih dipacu Pak saya gak mimpi ga ? Pak saya gak mimpi Tebalin dong Hehehe Saya gak mimpi pak Bergara dulu Wah saya gak mau pokoknya Saya gak mau jadi komandan Titik Bronx Tewe nya, jadi OB aja udah Titik Karena saya ngelucu berat Terima kasih.